Intro Untuk ke TV gimana? Alhamdulillah, jadi kemarin itu kan miskomunikasi Jadi miskomunikasi, orang mereka pada kangen selama aku di penjara kan lucu gini Jadi selama aku di penjara, tayangan entertainment kan jalan terus Aku bahkan sempet ngisi acara di hantai, itu gak ada masalah Tapi kenapa begitu aku keluar kalau ada yang mempermasalahkan kan lucu Jadi kemarin setelah diteliti, memang ada kesalahpahaman beberapa teman-teman media Soal ke-execlusive, eksklusif, eksklusifan aku Gitu loh, jadi yang eksklusif ini merasa terganggu Kalau aku ngelayat ngeladenin, yang gak eksklusif Kita sebagai manajemen yang udah kontrak eksklusif Berarti merasa ini udah maksudnya nangkepin lah kritikannya kan gitu Akhirnya dari tim manajemen, minta sepak pengertian dari teman-teman yang diluar eksklusif itu Untuk tidak mengambil gambar Ternyata laporan yang disampaikan ke pemerintah mereka itu berbeda Gitu, di bilang Pak Ibu sombong Pak Ibu, kan mereka tau eksklusif itu kayak apa Aku pernah kok, pasti yakin mereka juga pernah menerima hak eksklusif kan Gitu kan, seperti itu Tapi aku, tetap aku minta maaf Akhirnya udah selesai Jadi hanya gara-gara streaming pemberitaan Jadilah yang seolah-olah aku diboykot TV Padahal kan pemboykotan itu keinginan netizen Bukan keinginan TV Gitu loh Bang, jadi itulah kejadian sebenarnya seperti itu Yang aku dibilang, aku manggil wartawan, bayar wartawan Ya kan, untuk menggiring kopi ini supaya aku baik Gak pernah saya seperti itu Jadi berita yang beredar seperti itu Saya dicambut glorifikasi, gak pernah glorifikasi apa Namanya orang senang selama dipendam di penjara Bang 6 tahun Tiba-tiba saya ngelewatin ujian Pasal saya tolak orang ngasih bunga Ya kan, orang nyambut begini gitu Artinya saya gak menghargai mereka Dan ternyata pada saat pengambilan gambar itu Sama orang-orang yang judit-judit gitu Pemberi pahala lah Ya, makanya saya bilang Saya gak punya musuh Saya punya dua Pemberi rezeki atau pemberi pahala Daitu ya Tapi alhamdulillah Pelan-pelan Apa namanya framing-framing yang Arahnya negatif ke saya udah mulai terpikis Karena itu adalah kejahatan yang dibuat oleh manusia Bukan kejahatan yang direncanakan oleh Di luar manusia gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini